Saya belum menikah, tapi kadang denger curhatan temen yang udah nikah gini mah Misalkan istri punya uang tabungan dari gajinya sendiri Yang disembunyikan dari suami Tujuannya memang disimpan untuk kebutuhan mendadak gitu Soalnya kalau suami tau istri ada uang Kadang gak dikasih, kadang malah suruh nanggung semuanya Padahal niatnya mau kita simpen tuh mah Apakah itu berdosa mah? Apa bisa disebut matre mah? Terima kasih mama dede Nah silahkan mama Orang yang melakukan ini saya rasa Kebanyakan dalam tanda kutip perempuan yang tidak punya penghasilan Suaminya kasih misalnya tadi sebulan Jangan gede-gede lu WMR aja Misalnya 4 juta Suaminya kasih Dia hemat-hemat sama dia Sebulan sisa 200 ribu misalnya Dia simpen, dia simpen Suaminya nanya punya tabungan gak? Enggak, padahal punya Niat kita para istri saya yakin Ketika mereka penghasilan suaminya kecil Jangan dibandingkan sama kalian Beda Ketika penghasilan suaminya kecil Pasti kita empit, 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 empit Dikempet, taruh di bawah bantal, buah kasur Kalau mendadak ada keluarga sakit Ada kebutuhan mendadak Uang simpenan itulah yang kita pakai Jadi saya yakin tidak berdosa Kalau suami anda nanya Punya tabungan Enggak, katakan enggak Karena niatnya bukan buat kebutuhan kita Kan kembali kepada niat Uang itu buat kebutuhan keluarga Kalau mendadak sakit, genteng bocor Suami gak punya duit Jadi insya Allah anda tidak berdosa Karena uang yang anda simpen Sudah disahkan oleh suami Artinya sudah halal Anda simpen niatnya bukan buat kebutuhan pribadi anda Tapi buat kebutuhan keluarga Insya Allah Bahkan perempuan yang seperti ini Yang berhasil menjadi seorang ibu yang baik dalam keluarga Iya Enggak dihabisin semua Amin Itu ibarat di proposal ada tulisan tuh Biaya tak terduga ya Betul Biaya tak terduga Jadi emang disiapkan Suami gak usah nanya Kemana biaya tak terduga Gak usah Iya namanya juga tak terduga Gak tau kemana Iya gak tau Gue simpen di wajah Gak tau ada aja nanti Mah Justru ada istri yang Kalau misalnya dikasih umbulanan Dia tuh merasa gak cukup Malahan dia marah Kalau uang bulanan dia Disisikan buat mertuanya gitu Ini perempuan yang gak beriman Perempuan yang tidak ngerti agama Yang ipah tanyakan Mama sering ada orang perempuan curhat Saya gak suka deh suami saya Abis Masih duit Amak-emaknya saya gak dikasih tau Tidak ada kewajiban seorang suami Masih duit Amak-emaknya Harus diketahui istrinya Tidak ada Karena Gara-gara Umanya Anaknya bisa seperti ini Tidak ada Apalagi Kalau tau bininya koret Kayak begitu tadi Kesel Suami saya gak sih duit Amak-emaknya gak bisa ngomong ke saya Apalagi yang begitu Mendingan gak bisa dikasih tau Kalian dapat hidup berkah Karena doa daripada orang tua Tidak ada kewajiban Kalau suami gak sih duit Amak-emaknya harus izin Daripada Daripada Istrinya Tidak ada Jadi istri Harus tau diri Coba lihat Di dalam Anissa 34 Yang ketiga Suami punya kewajiban Memberikan sebagian rezekinya Tidak semuanya Kemana sebagian Anda lihat Al-Baqarah 215 Jadi sebagian uang suami Buat orang tuanya Karena tanpa orang tua Kalian gak seperti sekarang Keluarga dekat Keluarga jauh Baru anak yatim Itu peruntukannya Makanya salah Kalau seorang perempuan Marah sama suami Gara-gara suami Gak sih Amak-emaknya gak ngomong Salah Salah